Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal TPS, lebih tepatnya adalah mengenai penalaran umum. Nah, sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa teman-teman boleh like, komen, atau subscribe channel ini ya. Channel Solusi Saintec. Solusi Saintec. Oke teman-teman, sebelum teman-teman menjawab pertanyaan ini, bisa dipausi terlebih dahulu, jadi nanti bisa kita samain jawabannya ya. Oke, kita bahas soal yang pertama, katanya seorang pakar tanaman hutan kota mengatakan bahwa pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon terbesi, karena berbentuk besar dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida, atau CO2. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, katanya disini pertanyaannya adalah, pasti benar gitu ya, berarti pasti benar sesuai dengan teksnya. Oke, nah, dibilangkan gini, seorang pakar itu mengatakan bahwasannya pepohonan itu sangat efektif dalam menyerap polutan. Berarti, pohon itu sangat efektif dalam menyerap polutan. Disini dibilang salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon terbesi, berarti pepohonan sangat efektif, berarti disitu bolehlah kita ganti pepohonannya disini, karena katanya salah satu pohonnya adalah pohon terbesi. Jadi, kita boleh buat, apabila pohon terbesi, ya kan, berarti disini jika pohon terbesi, ini adalah sangat efektif, ya kan, berarti ini sangat efektif dalam menyerap yang namanya polutan. Kemudian, berikutnya dia bilang gini, sangat efektif menyerap polutan, yang menyebabkan polusi udara, berarti kalau dia efektif, kalau dia sangat efektif menyerap yang namanya polutan, Maka apa? Maka dia bilang adalah menyebabkan polusi udara, berarti kan disini berarti polusi udaranya berarti akan semakin menurun, gitu ya, atau berkurang, kalau dia efektif. Oke, berarti kalau disini kita buat pohon terbesi adalah P, berarti sangat efektifnya adalah Ki, berarti sangat efektifnya adalah Ki, berarti volusi udaranya menurun adalah R. Berarti ini habis ya, sama-sama Ki, berarti kalau gitu kesimpulannya menjadi... Oke, 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 ini ya, berarti kalau gitu kesimpulannya menjadi... Ini, P, maka R. Berarti pohon terbesi itu menyebabkan polusi udara menjadi menurun. Oke, kita cek dulu jawabannya. Opsinya, yang A, pohon terbesi yang berukuran kecil tidak mampu menyerap banyak CO2. Oke, ini salah ya. Kenapa salah? Karena katanya pohon terbesi yang berukuran kecil. Oke, memang disini ada dikatakan bahwasannya pohon terbesi itu berbentuk besar, gitu ya, berukuran besar. Nah, walaupun misalnya ukurannya masih kecil, ya kan, menuju besar ibaratnya. Jadi, walaupun ukurannya kecil, kan, tetap dia mampu menyerap karbon dioksida. Katanya disini adalah tidak mampu. Oke, berarti salah. Karena semua tumbuhan kan mampu menyerap CO2, ya. Oke, tergantung sama kadarnya menyerapnya banyak atau sedikit, kan, seperti itu. Oke, yang B. Polusi udara akan menurun jika banyak pohon terbesi ditanam. Oke, ini ya, berarti jawabannya, kan? Oke, berarti P maka R. Berarti, kalau pohon terbesinya ditanam, berarti pohon terbesinya ditanam, maka polusi udara akan menurun. Oke, jika banyak pohon terbesi ditanam, maka polusi udara akan menurun. Berarti jawabannya yang B. Oke, tapi kita cek dulu yang C, kenapa salah. Terdapat pohon selain terbesi yang mampu menyerap lebih banyak CO2. Yang disini dibilang adalah salah satu penyerap polutan itu adalah pohon terbesi. Berarti, ada nggak selain pohon terbesi yang mampu menyerap CO2 lebih banyak? Ya, bisa jadi ada. Cuman karena tidak dibahas dalam teks, berarti untuk yang C ini, larinya ke tidak relevan. Kan gitu ya? Oke, tidak relevan. Karena dia tidak ada dibahas dalam teks selain pohon terbesi yang mampu menyerap banyak CO2. Yang di, semua pohon yang efektif dalam menyerap polutan memiliki ukuran besar. Jadi katanya disini adalah, kalau ukuran besar itu adalah sangat efektif dalam menyerap polutan. Ini kurang tepat ya, karena tidak hanya pepohonan yang berukuran besar, tapi pepohonan yang berukuran kecil, ya kan? Itu juga ada yang mampu menyerap karbon dioksida. Misalnya adalah tanaman-tanaman hias, kan gitu ya? Yang ukurannya itu adalah kecil. Misalnya seperti bunga merah, kasia, itu juga termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan yang kecil. Tapi dia mampu menyerap yang namanya si CO2. Berarti ini salah. Udara akan menjadi lebih panas jika tidak ditanam pohon terbesi. Oke, dia bilang disini, jika tidak ditanam pohon terbesi, udara menjadi lebih panas. Oke, ini salah ya. Oke, ini juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Berjemur di pagi hari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Antara lain, meredakan gejala alergi dan infeksi saluran pernafasan. Serta membantu pemenuhan kebutuhan vitamin D bagi tubuh. Vitamin D berguna dalam menghindarkan tubuh dari risiko penyakit tulang. Namun demikian, paparan sinar matahari yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan kanker kulit. Oke, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Oke, katanya disitu adalah pasti benar. Nah, berarti kita cek dulu ya. Kita ulangi lagi. Katanya berjemur di pagi hari. Ya kan, katanya berjemur di pagi hari. Berarti kalau dia berjemur, berjemurnya di pagi hari, maka akan memberi banyak manfaat untuk kesehatan. Di sini banyak manfaatnya dalam kesehatan. Berarti banyak manfaatnya dalam kesehatan. Antara lain, katanya merdekan gejala alergi dan infeksi saluran penapasan. Namun demikian, berarti namun demikian, paparan sinar matahari yang berlebih. Berarti kalau paparan sinar mataharinya yang berlebih, ya kan, menyebabkan apa? Berpotensi menyebabkan yang namanya kanker kulit. Di sini menyebabkan yang namanya kanker kulit. Oke, yang A. Kita cek. Berjemur di bawah sinar matahari lebih bermanfaat pada orang tua daripada anak-anak. Oke, berarti kalau yang A ini salah. Kenapa salah? Karena di situ tidak dibahas dalam pernyataan atau dalam teksnya bahwasannya bermanfaat bagi orang tua ataupun anak-anak. Berarti yang A ini adalah tidak relevan, ya kan. Karena dia tidak dibahas manfaatnya bagi anak-anak ataupun orang tua. Yang B. Berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat dapat menyebabkan kanker kulit. Oke, berarti kalau di sini dibilang adalah berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat. Oke, berarti kalau paparan sinar mataharinya yang menyengat, berarti itu artinya bagaimana? Berarti sinar matahari yang dihasilkan itu dia terlalu berlebih, kan gitu ya? Terlalu banyak. Nah, kalau misalnya paparan sinar matahari yang terlalu berlebih, apa sebabnya? Berpotensi menyebabkan yang namanya kanker kulit. Ya kan? Berarti di sini menyebabkan yang namanya kanker kulit. Oke. Berarti ini bisa ya? Oke, benar. Kemudian, yang C. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Oke. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Berarti di sini dibilang manfaat yang optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Oke. Misalnya dulu, kita save dulu ya yang C. Yang D. Selain berjemur, kebutuhan vitamin D dapat dipenuhi dari makanan. Oke. Vitamin D itu selain dari sinar matahari, memang bisa diperoleh dari makanan, ya kan? Seperti telur, lah gitu. Tapi, karena di sini dia tidak dibahas tentang makanan-makanan apa saja yang mengandung vitamin D, maka yang D ini adalah salah. Ya kan? Tidak relevan. Karena dia tidak dibahas dalam teks. Yang E. Tidak ada dampak negatif dari berjemur di bawah sinar matahari pagi. Oke. Ini salah ya. Katanya di sini tidak ada dampak negatifnya. Bahwasannya ini berdampak negatif. Ya kan? Pada saat kapan? Pada saat paparan sinar matahari yang berlebih. Jadi, kalaupun pagi hari, kalau sinar mataharinya itu berlebih, pasti akan berdampak negatif. Makanya yang E itu salah. Oke. Kita kembali lagi ke B dan C. Oke. Yang C. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Oke. Kalau waktu berjemur yang tepat, pada saat kapan waktu berjemur yang tepat? Itu adalah pada saat pagi hari. Oke. Berarti kalau pada saat pagi hari, banyak manfaatnya. Kan gitu ya? Oke. Nah, sekarang pada pagi hari, di sini kan dari dalam teksnya itu tidak dibahas berapa lama waktu berjemur agar supaya kita mendapatkan hasil yang optimal. Kan tidak ada dibahas. Tapi kalau misalnya waktu yang tepat pada saat pagi hari memberikan banyak manfaat, oke. Itu bisa. Nah, di sini kan untuk waktu yang optimal. Karena kalau berjemur di pagi hari pun terlalu berlebih, paparan sinar mataharinya tetap akan menyebabkan kanker. Kan gitu ya? Menyebabkan kanker kulit. Makanya jawaban yang C ini masih kurang tepat. Karena tidak disebutkan di dalam pernyataan bahwasannya, kalau misalnya berjemur di pagi hari dengan waktu sekian, misalnya agar mendapatkan hasil yang optimal, Nah, itu dia. Tapi di pernyataan, dia tidak dibahas itu. Tapi kalau dia yang B, berjemur di siang hari, paparan sinar matahari yang menyengat. Berarti kalau paparan sinar matahari yang menyengat, ini pasti sinar mataharinya itu pasti kan berlebih. Makanya itu menyebabkan kanker kulit. Sehingga jawaban yang lebih tepat atau yang pasti benar itu adalah yang B. Oke, nomor 3. Silahkan dipausi dulu untuk menjawab soal nomor 3. Oke, kita baca ya. Banyak orang menyukai makanan pedas karena makanan pedas lebih terasa nikmat dan mengunggah selera. Namun, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dapat mengakibatkan gangguan lambung dan iritasi usus. Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas. Orang disarankan untuk membatasi konsumsi makanan pedas agar terhindar dari gangguan pencernaan. Berdasarkan informasi tersebut, menanggap pernyataan yang pasti salah. Oke, sini adalah yang pasti salah. Oke, berarti yang bertentangan dengan teksnya. Kan gitu ya? Oke, katanya situ banyak orang menyukai makanan pedas. Katanya disini adalah banyak orang yang suka dengan makanan pedas. Oke, karena apa? Karena makanan pedas itu adalah nikmat. Ya kan? Disitu dibilang adalah terasa nikmat dan juga menggugah. Selera Menggugah selera Oke, namun terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas Ketika terlalu banyak konsumsi makanan pedas Ini akan bagaimana? Akan menyebabkan gangguan pada lambung dan juga iritasi usus Oke, iritasi usus Kita cek ya, yang A Makanan pedas terasa lebih nikmat sehingga mendorong orang makan lebih banyak Oke, kalau yang A ini benar ya Mendukung kan? Katanya makanan pedas terasa lebih nikmat Benar kan dia? Tadi kalau dia suka makan pedas kenapa? Karena nikmat kan gitu Kalau nikmat berarti ini mendorong orang lebih banyak makan Oke, berarti ini dia benar ya Oke, kan yang ditanya pasti salah Oke, berarti ini salah Makanan pedas dapat memicu gangguan pencarnaan Benar enggak? Makanan pedas dapat memicu gangguan pencarnaan Oke, benar ya kan Mengakibatkan gangguan lambung dan iritasi usus Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung Dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas Oke Ini Disarankan untuk membatasi konsumsi makanan pedas Agar terindah dari gangguan pencarnaan Ini dia kan Jadi makanan pedas dapat memicu gangguan pencarnaan Oke, benar Sehingga tidak menggugah selera Katanya sehingga tidak menggugah selera Oke Ini adalah Salah Ya kan Kenapa salah? Karena dia bilang adalah tidak menggugah selera Padahal di atas dia bilang adalah Makanan pedas ini lebih terasa nikmat dan menggugah selera Oke Berarti ini pasti salah Sehingga benar Kan gitu Tenggorokan panas terjadi karena asam lambung naik Akibat mengkonsumsi makanan pedas Oke Ini benar ya Oke Disini dia Katanya Memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas Oke Ini sesuai dengan Teksnya Berarti ini Salah Mengkonsumsi makanan pedas secara Tidak berlebihan aman bagi kesehatan Oke Ini juga Sesuai dengan teksnya Tidak berlebihan Berarti disini tidak berlebihan Aman bagi kesehatan Yang mana itu? Yang ini Orang disarankan untuk Membatasi Konsumsi makanan pedas Berarti kalau dia membatasi Berarti kan disarankan untuk Tidak berlebihan Berarti ini sesuai dengan pernyataan Orang yang mengkonsumsi makanan pedas Berpotensi mengalami gangguan iritasi usus Benar ya Ini Mengakibatkan Gangguan lambung dan iritasi usus Oke Ini sesuai dengan teks Maka untuk soal nomor 3 Jawabannya adalah yang B Nomor 4 Pada tahun 2012 Banyak masyarakat di negara X yang tidak mau menggunakan media sosial Pada tahun 2014 Pengguna media sosial di negara X bertambah 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2012 Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut Oke Berarti ini kondisinya itu berbeda ya Atau bertentangan Katanya Disitu pada tahun 2012 Masyarakat di negara X tidak mau menggunakan media sosial Berarti disini Tidak menggunakan yang namanya media sosial Tidak mau Atau sedikit lah gitu Kalau di 2014 Katanya adalah bertambah 2 kali lipat Berarti ini mau gitu loh ya Mau menggunakan media sosial Bertambahnya 2 kali lipat Nah Yang menjelaskan perbedaan antara keduanya itu yang mana Oke kita cek ya Yang A Pada tahun 2014 Banyak masyarakat yang merasakan manfaat positif dari media sosial Oke Nah karena masyarakat merasa banyak manfaat positifnya Berarti ini bagaimana Penggunaan media sosialnya makin banyak atau makin sedikit Ayo menurut teman-teman bagaimana Pasti makin banyak kan gitu Kenapa Karena masyarakat merasa banyak manfaat ketika menggunakan media sosial Sehingga karena banyak manfaatnya Sehingga masyarakat banyak menggunakan media sosial Kan gitu Berarti yang A Oke bisa ya Yang B Pada tahun 2012 Bermunculan berbagai macam platform media sosial Oke Kalau pada tahun 2012 Banyak platform media sosial Berarti ini jadi bagaimana Seharusnya pada tahun 2012 Itu penggunanya Makin banyak kan gitu Kenapa? Karena media sosial itu makin banyak Artinya masyarakat itu Mengakses media sosial Mau yang dia suka Itu udah bervariasi Udah banyak Seharusnya pada tahun 2012 Itu penggunanya makin lebih banyak kan gitu Nah pada kenyataannya adalah Lebih sedikit dibandingkan dengan 2014 Kan tadi dibilang 2012 itu tidak mau ya Jadi kalau pembandingnya antara 2012 dengan 2014 kan Berarti 2014 lebih banyak 2012 lebih sedikit kan gitu Nah berarti kalau yang B Ini salah ya Oke Yang C Pada tahun 2014 Media sosial digunakan oleh masyarakat Dari golongan usia tertentu Oke Kalau ini Kurang tepat Karena disini membahas tentang Penggunaan media sosial Pada golongan usia tertentu Kan gitu ya Ini tidak Tidak menjelaskan perbedaan Kenapa dia 2012 lebih sedikit Kenapa 2014 lebih banyak Kan gitu ya Oke Berarti ini Kurang tepat Yang D Pada tahun 2012 Penyedia jasa layanan internet Memberikan promosi Untuk mengakses media sosial Oke Kalau adanya promosi Untuk memberi jasa layanan internet Untuk mengakses media sosial Berarti Seharusnya Penggunanya makin lebih apa Makin lebih banyak Kenapa Karena Lebih banyak promosi Tapi faktanya Di 2012 Itu penggunanya Lebih sedikit Ini kan tadi sedikit ya Oke Ini kan lebih sedikit Dibandingkan Dibandingkan dengan 2014 Yang lebih banyak Oke Berarti ini tidak menjelaskan Perbedaan Kenapa 2012 sedikit Kenapa 2014 Lebih banyak kan gitu Seharusnya Kalau adanya promosi Dari jasa layanan internet Seharusnya di 2012 Itu penggunanya Pasti lebih banyak Nah disini Ternyata sedikit kan gitu Berarti Tidak menjelaskan Perbedaan tersebut Oke Berarti ini salah Pada tahun 2014 Media sosial Banyak digunakan Untuk menyebar Berita Bohong Oke Berarti kalau Banyak orang Menyebar berita bohong Pasti penggunanya Akan semakin sedikit Kenapa Karena orang malas Kan gitu Banyak berita-berita Yang tidak bermanfaat Atau tidak bermutuh Di media sosial Nah Padahal Kalau misalnya Di 2014 Itu kan menyebar Berita bohong Berarti kalau berita bohong Seharusnya Pengguna media sosial Akan semakin sedikit Tapi Pada faktanya Di 2014 itu Pengguna media sosial Itu banyak Berarti ini Salah ya Oke Maka jawabannya Yang lebih tepat adalah A Pada tahun 2014 Banyak Banyak masyarakat Yang merasakan Manfaat positif Karena banyak Merasakan manfaat positif Sehingga 2014 itu Pengguna media sosial Menjadi Banyak Atau bertambah Dua kali Lipatnya Dari tahun 2012 Oke Itu ya Berarti jawabannya Adalah yang A Oke Kalau ada Yang mau Didiskusikan Bisa ditanya Di kolom komentar Oke Ini nomor terakhir Nomor 5 Katanya Hewan langkah Terancam punah Ketika terjadi Penebangan hutan Dan perburuan binatang Secara liar di hutan Di hutan X Tering terjadi Penebangan hutan Dan perburuan gajah Secara liar Simpulan Berdasarkan informasi Dalam teks tersebut Adalah Gajah di hutan Terancam punah Manakah pernyataan berikut Yang menggambarkan Kualitas simpulan tersebut Oke Nah Dari sini katanya Pernyataan yang pertama Dia bilang adalah Hewan langkah Itu terancam punah Oke Berarti Hewan langkah Itu terancam punah Ketika terjadi Penebangan hutan Dan perburuan Binatang Secara liar Di hutan Berarti Kalau di hutan Itu terjadi Yang namanya Penebangan hutan Terjadi Penebangan hutan Kemudian Dan Perburuan Perburuan Binatang Secara liar Berarti menyebabkan hewan Itu menjadi langkah Gitu ya Di hutan Di hutan X Oke Pernyataan kedua Dia bilang Di hutan X Berarti sini Hutan X Sering terjadi Penebangan hutan Oke Di hutan X Itu terjadi Penebangan Hutan Dan Perburuan gajah Secara liar Berarti Kalau berburuan Oke kalau berburuan Gajah secara liar Berarti gajah Nanti menjadi Langkah Kan gitu Oke Kesimpulannya Kesimpulannya Katanya dia bilang gini Kesimpulannya adalah Gajah Di hutan Berarti ini Gajah Di hutan Itu terancam Punah Oke Gajah di hutan Terancam Punah Oke Yang A Katanya simpulan Pasti benar Yang B Simpulan tersebut Mungkin benar Yang C Simpulan tersebut Pasti salah Yang D Simpulan tidak relevan Dengan informasi Yang diberikan Yang E Simpulan tidak dapat Dinilai Karena informasi Tidak cukup Oke Kalau gajah Di hutan Terancam Punah Oke Kalau misalnya Simpulan tersebut Pasti benar Ini Salah ya Oke Bukan pasti benar Kenapa bukan Pasti benar Karena Kalau dia pasti benar Itu Dia harus sesuai Pernyataan Atau Dia Ekevalen Kenapa ini Tidak pasti benar Dia bilang gini Kan di hutan X Yang terjadi Penebangan hutan Dan perburuan Gajah Itu kan Berada di hutan X Sementara disini kan Gajah di hutan Kita kan gak tahu nih Hutan mana Hutan XK Hutan YK Atau hutan yang mana Kan gak tahu Makanya Simpulan pasti benar Itu salah Karena disini Tidak dijelaskan Berada di hutan Yang dimana Kan gitu Oke Simpulan tersebut Mungkin benar Oke Kalau simpulan tersebut Mungkin benar Artinya gini Kalau Jawaban mungkin benar Itu artinya Eee Pernyataannya Sudah cukup Tapi kesimpulannya Itu kurang spesifik Oke Pernyataannya kan Dia bilang gini Hutan Itu yang mengalami Penebangan hutan Secara Penebangan hutan Dan perburuan binatang Secara liar Itu menyebabkan Hewan langkah Gitu ya Hewan langkah Menjadi punah Kan gitu Kemudian Pernyataan berikutnya Hutan X Itu Mengalami yang namanya Penebangan hutan Dan perburuan gajah Perburuan gajah Secara liar Nah Kesimpulannya Gajah di hutan Terancam punah Nah Ini kan pernyataannya Sudah jelas ya Sudah cukup nih Bahwasannya Kalau misalnya Di hutan terjadi Penebangan hutan Dan perburuan binatang Secara liar Berarti menjadi Binatang Tersebut Punah Gitu ya Kemudian Pernyataan berikutnya Hutan X Dikasih tau lagi Hutan X nya Terjadi Penebangan hutan Dan perburuan gajah Secara liar Tapi kesimpulannya Gajah di hutan Kita gak tau nih Di hutan mana Berarti kan artinya Kesimpulannya itu Tidak spesifik Dia menyatakan Di hutan mana Kan gitu Kalau gajah di hutan Y Misalnya Kalau gajah di hutan Y Terancam punah Ini jawabannya Pasti salah Kenapa pasti salah Karena Yang terancam punah Itu adalah Di hutan X Kan gitu Nah disini dia bilang Adalah di hutan Kita gak tau di hutan yang mana Sehingga Kesimpulannya itu Adalah Tidak cukup Kan gitu Atau kurang Makanya jawabannya adalah Yang Mungkin benar Kalau dia Pasti salah Itu Ini salah ya Kalau pasti salah Dia bilang lah Gajah di hutan Misalnya Y Z Berarti tidak di hutan X Tapi kalau Pasti benar Berarti dia bilang Gajah di hutan X Oke Nah itu pasti Pasti benar Karena dia Sesuai dengan Pernyataan Kalau dia pasti salah Biasanya adalah Ekivalennya Berarti kebalikannya Nah Kalau simpulan Tidak relevan Dengan informasi Yang diberikan Berarti kalau Simpulannya Dia tidak relevan Artinya Kesimpulan Lebih luas dari Pernyataan Atau biasanya Gak nyambung nih Antara Pernyataan Dengan Kesimpulan Gak nyambung Berarti tidak relevan Ini kan masih relevan Kan gitu Tapi hanya saja Di sini Tidak dikasih tahu Gajah di hutan Yang mananya Kalau simpulan Tidak dapat dinilai Karena informasi Tidak cukup Biasanya Itu adalah Pernyataannya Kurang Jadi pernyataannya Ini kurang lengkap Sehingga kita Kurang bisa Menyimpulkannya Jadi simpulan Tidak dipendalai Karena informasinya Tidak cukup Jadi informasinya Ini tidak cukup Makanya kita Tidak bisa Menarik kesimpulannya Biasanya seperti itu Oke ya Berarti jawabannya Untuk soal nomor 5 Adalah mungkin benar Karena kesimpulannya Itu adalah Kurang spesifik Atau Informasinya itu Tidak cukup Oke ya teman-teman Demikian dulu Untuk video kali ini Ditunggu video Selanjutnya Tetap semangat ya Semoga semuanya Pada lulus SNBT Terima kasih Tetap semangat Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Selamat menikmati